Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan review barang elektronik namun gagal yang pertama ada alat pengusir nyamuk tikus dan kecoa ini adalah salah satu barang yang menarik dan mungkin semua orang menginginkan karena ingin terhindar dari sangatan nyamuk juga datangnya tikus dan kecoa sekarang saya akan buka alatnya dan ini namanya ridek ya atau ridek dan alat ini dulu saya beli sekitar 35 ribu memang murah ya ya beginilah yang namanya barang murah ini tombolnya ini tombol on off dan di belakang ada tempat untuk speaker kayaknya ini dan ini untuk mengeluarkan suara ultrasonic ya disambungkan ke listrik dan warna biru menyala dan warna merah berkedip ini baru disambungkan dan sekarang tekan tombolnya tombol on nya kita nyalakan dan muncul warna biru menandakan bahwa ini beroperasi atau bekerja yang katanya sih mengeluarkan suara ultrasonic yang bisa mengusir nyamuk kecoa dan tikus untuk merknya bisa dicopot ya jadi ditempel doang tidak tidak menyatu dengan body sekarang saya akan coba buka bagaimana isi dari alat ini nah seperti inilah isi dari alatnya cuman beberapa biji doang kalau saya bilang ini sih adaptor dari AC ke DC ya yaitu arus untuk menyalakan lampu led jadi satu pun tidak ada alat untuk mengeluarkan suara ultrasonic jadi sama sekali ini tidak ada alatnya jadi saya katakan ini palsu ya palsu bukan KW kalau KW mungkin kualitasnya rendah ada nyala cuman kualitasnya rendah kalau palsu itu tidak ada sama sekali coba dicolokkan lagi dan cuman ini sih nyala gini doang untuk rakyat ini tegangan tinggi 220V jadi jangan pernah memegang karena bisa kesetrum juga untuk barang kedua yaitu ini dia X6 Bluetooth Reciper ini fungsinya untuk menerima sinyal audio Bluetooth dari HP misalkan masuk ke sini dan disini nanti ke speaker ini tombol up down untuk membedakan musik dan ini tombol power dan juga untuk mengangkat telefon dan di bawah sini ada mic ini ada micro USB untuk charger dan ini ada TFC card audio out atau speaker out kita nyalakan dengan charger dan sebetulnya ini udah ada baterainya cuman tidak berfungsi atau tidak berjalan dan juga ini pernah di cas namun tetap tidak bisa nah seperti inilah jadi gak nyala-nyala ya pas beli juga udah langsung gini jadi dari sananya memang mengirim barang yang mati tidak berfungsi saya tekankan tidak semua produk seperti ini karena banyak yang lain juga yang bagus cuman mungkin pas saya penjualnya ngasih yang jelek seperti ini ditekan beberapa kali tetap gak nyala ya kita cabut aja sekarang kita bongkar isi dalemannya bagaimana seperti ini alatnya dan ini memang kelihatan bagus rapi cuman saya gak bisa nyala ya harus diperbaiki walaupun memang agak susah memperbaiki kayak gini yang jadi heran bagi saya kenapa ya yang jualnya itu yang ngasihnya itu yang mati yang jelek yang tidak berfungsi saya akan jelaskan disini ada micro usb untuk pengecasan ini ada baterai kapasitas 220 mAh dan ada TFC card juga ada audio ini kalau gak salah isi bluetoothnya ini mic internal tombol up down juga tombol power dan calling saya serangkan buat anda yang mau beli barang-barang seperti ini di online jadi harus hati-hati dilihat deskripsinya biar tidak salah beli nah itu tadi barang-barang yang saya beli namun gagal mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati